Para pemirsa, salam dan salom. Anda sedang menonton live siaran langsung menggunakan Facebook Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat, dia Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Dia Yahweh. Dia Yehova. Dia Yesus Kristus. Dia yang Alpha dan Omega. Dia Juru Selamat. Karena dia Juru Selamat, dia sanggup menyelamatkan rumah tangga Anda. Hubungan suami, istri, saya dan Anda mungkin sedang dalam keadaan tidak baik. Tetapi percayalah, percayalah. Karena dia adalah Juru Selamat. Maka dia sanggup, dia pasti akan menyelamatkan rumah tangga saya dan rumah tangga. Mungkin ekonomi Anda. Pemirsa, sebelumnya saya ingin menyampaikan, Anda senang menonton live sekali lagi dari Kota Internasional Hong Kong. Pada waktu ini, waktu menunjukkan pukul 4.33 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang sama sedang menonton di waktu pagi hari. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda. Tetap bersemangat. Sekali lagi, saya sampaikan tetap bersemangat. Pemirsa, saya akan memberikan kabar baik kepada Anda. Jika Anda sedang dalam keadaan terpuruk ekonomi, sekali lagi, jangan sampai Anda tidak menonton video berjudul Kebajikan dan Kemurahan saja yang mengikutiku di channel Youtube Budi Hong Kong. Sekali lagi, di channel Youtube Budi Hong Kong. Anda tonton video berjudul Kita Sudah Mulai. Kita Sudah Mulai Berjalan Dalam Kemurahan Tuhan, Pemirsa. Anda mesti menonton. Kita Sudah Mulai Berjalan Sebentar, mohon maaf, Pemirsa. Di Dalam Kemurahan dan Kemakmuran Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkendak. Percaya dengan apa yang saya sampaikan. Demi kebaikan Anda. Demi kebaikan Anda sekali lagi. Percaya. Percaya. Tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Anda juga tonton untuk tahun 2018. Ini sudah bulan Oktober. Secepatnya Anda menonton di channel Youtube Budi Hong Kong. Anda klik. Saya terus menyampaikan melalui Facebook ini berkali-kali. Segera Anda. Mungkin Anda susah berjodoh. Dulu tidak ada satu orang pun bilang I love you ke Anda. Sekarang di bulan ini. Anda berdoa dengan sungguh-sungguh. Anda tonton video-video saya di channel Youtube Budi Hong Kong. Bukan saya yang hebat. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, dia dasyat luar biasa. Dan dia sangat mengasihi saya dan mengasihi Anda. Pemirsa saya mengasihi Anda. Saya sampaikan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus lebih mengasihi Anda. Saya dari latar belakang perbankan dan industri pari beserta perhotelan. Saya mau menyampaikan. Saya melayani Tuhan siang dan malam. Dan saya berdoa untuk Anda semua. Ada Ibu Rumile Eriesta. Bapak di sorga berkati Ibu Rumile Eriesta. Apa saja yang menjadi kerinduannya. Bapak bulan ini. Asalkan menonton video-video hambamu. Itu karena tuntunanmu. Maka kau akan memberkati. Sebelum tahun ini. Kalau belum berjodoh akan ketemu jodoh. Sampaikan pesan-pesanmu untuknya Tuhan. Kau akan berbicara melalui firmanmu. Aku berdoa. Supaya bergairah membaca firman Tuhan. Juga penonton semua. Yang sedang menonton video ini. Apapun yang menjadi pengharapannya. Firmanmu berkata. Karena itu bergembira. Karena Tuhan. Maka ia akan memberikan. Apa yang diinginkan hatimu. Aku berdoa. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kata-kata negatif. Failure. Kegagalan. Tidak terucap. Tidak terkeluarkan dari mulut saya. Dan menurut para penonton. Semua yang menonton video ini. Dalam nama Yesus Kristus. Pemirsa. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Jangan sampai Anda tidak menonton video berjudul pelayanan penuh kuasa. Ini berlaku bagi Anda yang melayan di gereja. Yang pelayanan di bom. Oh sorry. Pelayanan di ofis. Kalau dulu ada istilah bom memang betani ofis ministry ya. Tapi ini saya mau sampaikan. Bagi Anda yang pelayanan di ofis. Dekat kantor-kantor. Tonton video berjudul pelayanan penuh kuasa. Ada anak saya. Jeffrey R. Siman Juntak. Tuhan Yesus memberkati. Sedang menonton. Engkau akan jadi pemimpin. Engkau akan jadi pemimpin. Seperti apapun pemisah keadaan Anda sedang terpuruk. Ekonominya. Percayakan Yesus Kristus. Dia sanggup memulihkan ekonomi Anda. Anda susah berjodoh itu dulu. Anda tonton video-video hambanya Budistiawan. Yang melayani Tuhan Yesus Kristus siang dan malam. Dia. Saya sampaikan. Saya mengasihi Anda. Tetapi dia sangat mengasihi Anda. Lebih lagi mengasihi Anda. Saya berdoa untuk Ai. Jen Yeyen. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Mengatakan amin. Anda bisa mengatakan amin di bawah video ini. Ataupun mengacungkan jempol. Pemirsa. Anda pastikan menonton. Video berjudul Selamat Tinggal Kemiskinan. Pastikan Anda menonton. Di channel Youtube Budi Hong Kong. Youtube. Tulis di atasnya. Youtube. Tulis di atasnya. Budi Hong Kong. Maka Anda akan menemukan channel saya. Dan Anda akan diberkati. Tuhan Yesus Kristus. Dia. Sang pencipta semesta alam. Dia God of hosts. God of hosts. Dia pencipta alam semesta ini. Dan dia yang menciptakan saya dan Anda. Dia menciptakan manusia. Dan dia berkendal. Saya dan Anda diberkati untuk menjadi berkat. Orang-orang Kristen diberkati untuk menjadi berkat. Orang Kristen dikenali dari kebaikannya. Sekali lagi. Orang Kristen dikenali dari kebaiknya. Mulai Anda menonton video ini. Baca firman Tuhan setiap hari. Yang dari kejadian hingga wahyu berurut. Minimal satu pasal. Anda akan diberkati Tuhan. Tekun berdoa. Mulai Anda menonton video ini. Anda tekun berdoa. Tekun berdoa. Tekun baca firman. Dan ambil waktu berpuasa. Anda belum pernah berpuasa. Mulai latihan berpuasa. Saya berdoa untuk Jeffrey R. P. Simanjuntak. Anak rohaniku. Enggak diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Enggak akan menjadi pemimpin. Apapun keadaanmu sekarang. Tetapi destiny Tuhan berlaku dalam hidupmu. Enggak akan menjadi pemimpin. Maju terus. Jangan biarkan kondisi keadaan melemahkan kamu. Jangan biarkan ada satu orang pun berkata negatif. Itu membuat kamu lemah. Tolak dalam nama Yesus. Sebab destiny Tuhan dalam hidupmu adalah menjadi pemimpin. Jadi kepala bukan ekor. Yes. Menjadi pemimpin bukan dipimpin. Itu kekendak Tuhan dalam hidupmu anakku. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Pak Andreas Stepen Asan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Anda. Pemirsa jangan sampai Anda tidak menonton. Bagi Anda yang sulit sekali mengampuni. Orang yang pernah melukai Anda. Begitu amat sangat mendalam. Pastikan Anda menonton di channel Youtube di Hong Kong. Berjudul mengampuni orang. Yang melukai kita. Pastikan. Pastikan Anda menonton. Anda susah banget. Karena suami Anda secara fisik menganiaya Anda. Atau istri Anda selingkuh. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Atau pacar Anda. Anda sudah berhubungan seks. Waktu pacaran. Dia berkianat. Dia pergi. Dengan laki-laki lain. Atau dengan perempuan lain. Tonton video ini. Dan Anda akan mengampuni. Tidak ada lagi depresi. Tidak ada lagi dendam. Dan Tuhan akan memberkati Anda. Sekali lagi. Tuhan akan memberkati Anda. Namanya Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda bukan orang Kristen. Tidak ada masalah. Saya akan berdoa. Kalau Anda meminta. Saya doakan. Ada salah satu orang dari Indonesia. Bekerja di Malaysia. Pak Budi. Dia bukan orang Kristen. Pak Budi. Saya rindu didoakan. Mau buka warung bakso. Di Indonesia. Restoran bakso di Indonesia. Waktu saya pulang nanti. Tolong doakan. Saya doakan pemisah. Tidak lebih dari satu tahun pemisah. Dalam satu tahun pemisah. Dalam satu tahun dia sudah buka cabang. Di banyak tempat. Kenapa? Bukan karena kehebatan saya. Tetapi karena nama Yesus Kristus. Setiap lutut. Setiap sakit penyakit. Setiap depresi. Setiap kemiskinan. Harus berlutut. Harus tunduk. Pada waktu saya dan Anda. Menyebut nama Yesus. Dengan catatan. Anda harus tekun berdoa. Anda harus tekun baca firman Tuhan. Dan Anda. Pemirsa perhatikan baik-baik. Anda harus mau mengambil waktu berpuasa. Latihan berpuasa. Mungkin saat ini. Anda belum pernah berpuasa. Mulai latihan. Mungkin seminggu. Diawali di satu jam. Mungkin dua jam. Mungkin tiga jam. Tidak makan. Tidak minum. Mulai berlatih. Tuhan Yesus. Enggak memberkati ibu. Helmi. Kalau kapoh. Memberkati dalam nama Yesus. Dan siapapun yang menonton video ini. Aku berdoa kepadamu. Berkati. Yang belum punya anak. Aku berdoa. Supaya kandungannya dibuka. Punya anak. Yang belum punya jodoh. Aku berdoa. Supaya ketemu jodoh. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan. Yang pacaran gagal melu. Tidak akan gagal lagi. Ketemu jodoh. Dan akan menikah. Yes. Walaupun tidak di tahun ini. Tapi tahun depan. Tahun ini akan ketemu. Tahun ini. Dulu Anda susah banget. Mencari pekerjaan. Tidak dapat-dapat. Tahun ini. Dengan Anda menonton video-video di channel YouTube di Hongkong. Tahun ini. Tahun ini. Pekerjaan mencari Anda. Pekerjaan mencari Anda. Dulu Anda susah banget mencari pacar untuk menikah. Tahun ini. Asal Anda menonton video-video di channel YouTube di Hongkong. Sekali lagi. Bukan saya yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang hebat. Anda memilih Tuhan. Siapa yang terbaik. Yang daripadamu untukku. Tidak peduli Anda hitungnya pesek. Anda tidak peduli. Anda jalannya. Kakinya pincang. Saya tidak peduli. Karena Tuhan yang saya sembah. Yang saya lani. Peduli akan hidup Anda. Yang saya tidak pedulikan adalah. Hitung pesek. Atau kupingnya begini satu. Tidak ada masalah bagi Tuhan. Jika Tuhan berkata. Yes. Melalui hambanya. Maka tidak ada kuasa manapun. Tidak ada. Mana tantemu. Yang berkata. Tidak mungkin dapat jodoh. Mana tetanggamu. Yang berkata. Kamu tidak akan dapat jodoh. Mana teman di kantor. Yang berkata. Kamu tidak pernah dapat jodoh. Itu semua. Tidak bisa lagi. Tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Tuhan Yesus berkata. Kamu akan dapat jodoh. Maka kamu akan dapat jodoh. Yesus Kristus berkata. Yes. Tidak ada siapapun. Yang bisa berkata no. Terima kasih pemirsa. Tuhan akan memberkati Anda. Sekali lagi. Tuhan akan memberkati Anda. Ini bulan Oktober. Adalah bulan kasih karunia kemuruhan Tuhan. Bulan Esther. Anda baca di kisah buku Esther di Alkitab. Saya minta dengan sangat. Saya minta dengan sangat. Terutama anak-anak rohani saya. Yang ada di Amerika. Yang ada di Eropa. Yang ada di Asia. Yang ada di Afrika. Sekali lagi. Yang ada di Australia. Yes. Saya sampaikan sekali lagi. Dengan sangat tegas. Anda mulai. Terus. Membaca firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Anda memanggil saya. Bagi bapak rohani. Satu syarat. Satu syarat. Yang penting. Anda mulai. Mendisiplinkan diri. Spiritual discipline. Mendisiplinkan rohanian kita. Dengan membaca firman Tuhan. Satu pasal minimal. Satu hari. Dari kejadian hingga wahyu berurut. Satu pasal. Dan Anda mulai terus tekun berdoa. Pemirsa. Kenapa? Itu. Untuk maintain the greatness. Untuk menjaga. Kesuksesan. Yes. Kejayaan. Lakukan Matius 6. Ayat 6. Lakukan Matius 6. Kalau kamu berdoa. Berdoalah. Ketempat. Yang ke kamarmu. Tutuplah pintu. Dan berdoa di tempat tersembunyi. Dan maka bapamu yang tersembunyi. Yang tidak kamu melihat. Tetapi bapak disuruh melihat. Kamu. Akan memberikan hadiah kepadamu. Lakukan sekali lagi Matius 6. Ayat 6. Untuk menjaga kesuksesan. Untuk menjaga kejayaan. Pemirsa. Jangan sampai Anda tidak menonton video berjul. Kita masuk dalam. Kita masuk hidup dalam kasih sayang Tuhan. Di channel Youtube Budi Hong Kong. Dan video berjul. Jangan khawatir. Tuhan memelihara kita. Anda sedang depresi ekonomi. Karena terpuruk. Karena kesalahan hidup yang Anda lakukan. Don't worry. Tuhan akan memulihkan. Asal bertoba dengan sungguh-sungguh. Anda terus terikat. Kayaknya tidak bisa berhenti untuk merokok. Ingat. Firman Tuhan berkata. Saya diutus Tuhan bukan untuk menghakimi Anda. Saya diutus Tuhan untuk menegur. Tetapi teguran dalam kasih Tuhan. Untuk Anda tahu bahwa. Tubuh kita adalah baik roh kudus. Memang tidak ada tertulis. Merokok itu haram. Merokok itu dosa. Tidak ada. Tetapi ingat. Di dalam kejadian. Sorry. Di dalam Galatia. Ayat pasal 5. Ayat 19 sampai 21. Di situ dikatakan. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan. Kecemaran. Kecemaran. Mencemari tubuh. Percabulan. Kecemaran. Hawa nafsu. Penyembahan. Berhal. Sihir. Perseturan. Pesta pora. Kemabukan. Dan lain. Sebagainya. Terhadap semuanya itu. Kuperingatkan kamu. Barang siapa melakukan hal-hal demikian. Ia tidak akan mendapat bagian. Dalam kerajaan surga. Karena itu. Saya sampaikan. Kalau anda terus-menerus ditagih. Ketagihan rokok. Dan ada kuasa roh jahat di baliknya. Anda terkena narkoba. Pemirsa. Jangan putus asa. Tuhan Yesus Kristus. Dan kuat kuasa roh kudus. Dan malaikat yang melayani. Akan melepaskan anda. Dari kuasa-kuasa roh jahat. Roh kecemaran. Yang menyetir anda. Terus melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan. Anda. Kalau saya tidak katakan anda. Seseorang profesional. Di dalam menipu. Ahli menipu. Itu karena seseorang itu disetir roh jahat. Asal bertobat. Tuhan. Mau menghampuni. Tonton video-video hambanya. Budi Setiawan. Dari kota internasional Hong Kong. Di Youtube channel Budi Hong Kong. Anda akan dilepaskan oleh kuasa. Tuhan. Yesus Kristus. Ada malaikat Tuhan. Yang terus bekerja. Melayani. Di dalam pelayanan hambanya Budi Setiawan. Pemirsa tidak ragu-ragu. Saya ingin anda menonton video. Berjudul. Panting sekali untuk anda. Video berjudul. Kita akan timbul. Seperti emas. Terus kemudian. Tidak ada yang bertahan. Menhadapi kita. Kita orang-orang. Pilihan Tuhan. Ikut seminar sukses. Ikut seminar sukses. Tidak sukses. Ikut Tuhan Yesus Kristus. Sukses. Itu kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Berfirman. Di dalam Yohanes Pasal 10 ayat 10. Iblis datang hanya untuk mencuri. Membunuh dan membinasakan. Tetapi aku kata Tuhan Yesus. Aku kata Tuhan Yesus. Datang untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan kasih karunia anugerah. Bulan Oktober ini. Kekuatan roh jahat. Yang membuat Anda depresi. Yang membuat Anda hubungan tidak baik. Suami istri tidak baik. Kekuatan roh jahat itu dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengutus malekatnya. Untuk menghancurkan kekuatan kuasa-kuasa gelap. Sehingga saya dan Anda. Akan diberdamikan dalam rumah tangga. Suami dengan istri. Anak-anak dengan orang tua. Bulan ini. Tuhan Yesus Kristus. Dia dasyat dan perkasa. Dia akan lakukan itu. Haleluya. Tuh haleluya. Jangan sampai Anda tidak menonton video berjudul. Masa depanmu. Sudah mati. Tapi hidup lagi. Luar biasa ini. Tonton pemisah. Pada saat ini sudah ada 500 penonton. Pemisah sudah ada 509 penonton. Pada waktu detik ini. Dan sudah 73 orang like. Orang suka. Dan mulai anugerah Tuhan. Terpujilah. Nama Tuhan dan segala kemuliaan. Dan hanya bagi Tuhan. Tidak ada satu pun. Yang acung jempol ke bawah. Berarti tidak suka. Tidak ada. Semua diberkati Tuhan. Dan mengacungkan jempol. Anda tonton. Masa depanmu. Sudah mati. Tapi hidup lagi. Orang yang depresi. Orang yang merasa. Oh tidak mungkin aku bisa lakukan. Untuk sukses lagi. Terpuruk. Bukannya. Nol. Tapi zero. Bukan hanya zero. Tapi minus. Minus. Percaya. Tuhan Yesus Kristus. Bisa diandalkan. Tonton video ini. Di channel Youtube Budi Hongkong. Video berjudul. Masa depanmu. Sudah mati. Tapi hidup lagi. Bapak di surga. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Untuk. Saudari. Talitat. Deborah M. Sitanggang. Yang sedang menonton. Bapak aku berdoa. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Memberkati berkat rohani. Dan berkat materi. Dalam nama Yesus. Berkat kesehatan. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Demikianlah firman Tuhan. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan menjadi orang yang berbahagia di muka bumi ini. Yes. Yes. Engkau akan berbahagia hidupmu. Tonton video-video hambanya Budistiawan. Dari kota internasional Hongkong. Saya latar belakang sekali lagi. Dari dunia perbankan dan industri pariwisata perhotelan. Saya mau sampaikan. Saya mengasihi Anda. Dan sebelum itu. Pemirsa sekali lagi. Pastikan. Anda menonton. Video-video di channel Youtube Budi Hongkong. Anda akan diberkati Tuhan Yesus. Pemirsa. Nama saya Budistiawan. Dari kota internasional Hongkong. Saya mau sampaikan. Hal ini penting sekali Anda ketahui. Saya mengasihi Anda. Tetapi ada yang lebih-lebih penting lagi. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lebih mengasihi Anda. Salam dan shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati saya. Dan memberkati Anda berlimpah-limpah. Amin. Amin. Amin.